Halo teman-teman, sekarang saya piknik. Ini keren, keren linda. Ini suasananya ya. Sama teman saya, suasananya disini. Kita ngumpet di semak-semak. Kita ngumpet di semak-semak. Tapi disini enak loh udaranya. Udaranya tuh enak banget. Udaranya enak banget ya. Привет, Rusia. Susana Vladimir sekarang di Rusia. Jumpa lagi dengan cerita-cerita dari Rusia. Ini makanannya. Tadi kita udah beli makanannya. Ini makanannya. Tuh, ada salad juga. Kita beli salad. Ini saladnya. Saat ini musim panas saya diajak teman bule Rusia, cewek Rusia untuk piknik. Ini saya sama teman saya. Kita piknik. Kita piknik. Dan ini kita akan makan saladnya. Ini salad-salat Rusia. Ini juga salad Rusia. Sama-sama-sama-sama-sama-sama. Kita harus ngutupin ya. Di taman Alexander Park ini banyak orang Rusia duduk-duduk di rumput sekedar ngobrol ataupun piknik. Nah, saya nggak tahu nih apakah boleh piknik di sini. Tapi banyak yang duduk-duduk di sini loh. Itu keju, ini telur. Teman saya nggak bisa makan telur. Dia diet. Saya, Susan Vladimir, bertemu dengan teman Rusia, cewek Rusia yang sudah saya kenal lama namanya Irma. Setelah itu kita foto-foto dan lanjut ke Arbat Street. Ditemani bule Rusia ini dari Kremlin ke Arbatnya jalan kaki aja. Karena nggak begitu jauh. Arbat Street atau jalan Arbat sudah terkenal sejak dulu. Dan di sini adalah salah satu jalan yang bersejarah. Kenapa dibilang bersejarah? Yuk ikutin aja cerita saya. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, tekan loncengnya, supaya nggak ketinggalan dengan cerita-cerita saya. Nih kita lagi di Arbat. Suasana Arbat. Sekarang saya berada di Arbat, jalan Arbat. Salah satu tempat di mana banyak turis datang ke sini untuk jalan-jalan ya. Nah, biasanya di sini ini dulunya adalah jalan-jalan yang bisa dikatakan jalan bersejarah. Karena di sini dulunya adalah dilewati oleh mobil-mobil. Tapi sekarang ini jalanan ini ditutup dan hanya untuk pejalan kaki. Jadi kalau misalnya kita ke Arbat pada hari Sabtu atau hari Minggu, kita bisa melihat di sini banyak seniman-seniman, penyanyi jalanan, bahkan pelukis di Arbat ini ya teman-teman. Nah, ini suasana di sini juga banyak juga restoran-restoran, kafe-kafe, bahkan juga ada museum di sini. Oke, selalu nantikan cerita saya. Sekarang saya lagi berada di Rusia, di Arbat Street. Ini mumu kafe. Mumu kafe khas Rusia. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu toko. Kita bisa masuk ke dalamnya. Di dalamnya adalah semuanya handmade semua. Jadi, kita juga bisa menyewa tempat atau menyewa raknya ya. Seminggunya sekitar 700 rubel. Ini tokonya seperti ini. Di sini tokonya sangat unik karena semua barang-barangnya itu handmade, buatan tangan. Dan unik-unik. Jadinya menurut saya barang-barangnya cukup spesial banget gitu loh. Di sini ada jual juga piringan hitam. Buku-buku, segala macem ya. Karena barangnya dibuat tidak dengan jumlah yang banyak, jadi semua barangnya seperti spesial, limited edition gitu deh. Kita bisa menyewa satu raknya. Gimana menurut teman-teman toko handmade ini? Kita bisa juga menitip hasil karya kita sendiri di sini. Sewa tempat tentunya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau di Indonesia sudah ada belum toko seperti ini? Jadi, kita bisa menaruh hasil karya kita sendiri. Kan seru jadinya. Tokonya ya, Rujnaya Rabota itu handmade. Jadi, semuanya serba buatan tangan. Tokonya namanya Tuaya Polka. Ini adanya di Arbat. Di Arbat, daerah Arbat. Jadi, bagi teman-teman yang misalnya mempunyai barang-barang handmade, bisa ditaruh di toko ini. Dan tentunya harus perjanjian dulu ya dengan yang punya toko untuk menyewa. Arbat Street atau Jalan Arbat. Awalnya jalan ini merupakan bagian penting jalur perdagangan. Masuk pada abad ke-19 merupakan tempat paling bergensi di Moskow. Kenapa? Karena banyak bangsawan, seniman, akademis yang tinggal di Jalan Arbat. Salah satunya adalah penyair yang terkenal yaitu Alexander Pushkin. Sekarang Jalan Arbat terbagi dua yaitu Old Arbat dan New Arbat. Ketika pada zaman pemerintahan Uni Soviet, Arbat Street merupakan tempat kediaman bagi para pejabat tingginya. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau Jalan Arbat ini sudah ada sejak abad ke-15? Kita bisa melihat bangunan-bangunannya di sini terpelihara dengan sangat baik. Karena pemerintah tidak membolehkan untuk merubah bentuk bangunannya yang ada di Jalan Arbat ini. Jadi suasananya kalau kita ke sini itu benar-benar sesuatu yang menurut saya heritage banget. Di Jalan Arbat ini, kita juga dapat meminta pelukis untuk melukis wajah kita. Dan di sini banyak sekali pelukis-pelukisnya. Nah sekarang saya jalan dengan teman saya, cewek Rusia. Menikmati saat musim panas di Arbat dengan sahabat saya. Namanya Ina, sahabat cewek bule Rusia. Ini salah satu tempat bisa membeli souvenir-souvenir di Arbat. Ya bisa lihat nih, ini adalah perak-perak. Perak-perak Arbat, eh perak-perak Rusia. Ini dari berbagai negara. Juga ada keramik-keramik. Ini adalah salah satu bangunan yang konon katanya dulunya ini adalah orang-orang kaya tinggal di bangunan ini. Tidak jauh dari bangunan itu ada namanya patung air mancur Putri Turandot. Kalau ke sini biasanya turis-turis foto di depan patung ini. Prinses Turandot Fontaine patung ini disepuh dengan warna emas. Dibuat pada tahun 1990 merupakan simbol dari teater terbaik yang ada di Moskow. Yang kita lihat ini adalah tembok yang dilukis grafiti. Banyak juga orang-orang yang datang ke sini untuk berfoto. Oh iya teman-teman, panjangnya Arbat Street itu sekitar 1 km. Metronya Metro Arbat Sekaya atau Smolenskaya kalau mau datang ke sini. Ini foto-foto Arbat pada zaman dulunya. Sekarang kita ke toko minuman keras atau Sampans. Sampansnya Rusia. Kita bisa membeli di sini. Bisa membeli harganya juga gak mahal ya. Rp410, ini ada juga yang harga murah Rp290, ini di Arbat. Ini di Arbat minuman alkoholnya Rusia. Kita mampir ke salah satu toko yang cukup terkenal, yaitu toko minuman keras. Biasanya banyak turis datang ke sini untuk membeli atau mencicipi minuman kerasnya orang Rusia. Harganya Rp20.000 yang besar. Yang kecil Rp3.550.000. Arbat Street salah satu destinasi wisata di kota Moskow. Kami cukup lama juga jalan-jalan di Arbat Street ini atau yang disebut juga dengan Old Arbat. Ditemani cewek Rusia, bule Rusia. Dan kita akan pulang menggunakan metro atau kereta bawah tanah. Dan di metro ini kita juga mendengarkan pemusik jalanan. Yuk ikutin aja seperti apa pemusik jalanan. Jangan lupa like, share, subscribe, share, subscribe, share, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!